Bagaimana bangsa kita merebut kemerdekaan? Bantuk yang menghida ke dalam berloki bersampaikan. Dari mana mereka tahu, dari mana sehingga pula tahu tentang bagaimana beliau berseramah. Dari mana, dari mana Bung Karno pernah berkata, Bung Karno berkata demikian teman-temanku. Penjajaan mereka, penjajaan saya pada saat itu lebih banyak. Untuk menjaga kepada doa Indonesia, kepada umat Islam di Indonesia, maka kami... Itu orang sesuka yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman dari berbagai OKP, dipersilakan untuk menyampaikan aspirasinya. Sekarang ada beberapa OKP yang hadir, orang masih hadir. Ustaz Eka mungkin hadir juga, boleh. Mungkin kau ingin menyampaikan aspirasinya dari teman-teman Melayu, boleh kau ingin menyampaikan aspirasinya. Baik, saudara-saudara sekalian, Ustaz Abdul Somad bercerita bahwa sebelum beliau dideportasi, beliau dimasuki ke dalam ruang hadap ulama yang kita cintai. Allah SWT, ini adalah bentuk pengkhianatan terhadap ulama. Saudara-saudara sekalian, kuntutan kita di sini bersama dengan ribuan atau ormas Islam yang hadir pada sore hari ini, tegas bahwa kita mendesak pemerintah Singapura untuk bukan kedua belah masalah Singapura yang ada di negeri kita, saudara-saudara sekalian. Kita akan hancurkan kedua belah sini, karena tidak ada gunanya. Bukan diplomatik, harus menguntungkan kedua belah pihak, saudara-saudara sekalian. Kalau saja kedua belah pihak di hari ini tidak meminta maaf kepada umat Islam seluruh Indonesia, kita akan mendesak pemerintah kita. Saudara-saudara sekalian, bayangkan kalau semua, di balik kasus yang menimpa Ustaz Abdul Somad, saudara-saudara sekalian, di mana kehadiran pemerintah, di mana pemerintah kita tidak hadir dalam persoalan ini, saudara-saudara sekalian. Kita menduga pemerintah kita justru menunjukkan perilaku Islamofobia. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton!